BMP-3M Manul, Infantry Fighting Vehicles varian baru buatan Rusia Hai, halo kak, jumpa lagi dengan channel Salpi Betina BMP-3M Manul adalah kendaraan tempur terbaru hasil dari modernisasi besar-besaran dari seri ketiga rampur Infantry BMP-3M, nama Manul, diambil dari sebutan kucing liar Rusia yang sudah mulai punah Di negara asalnya sendiri, Manul sudah mulai beroperasi dengan Angkatan Darat Rusia pada tahun 2020 Sedangkan untuk pasar ekspor, perusahaan pembuatnya yaitu Ural Vagon Zavod baru meluncurkan pada bulan Oktober Beberapa inovasi yang diterapkan pada versi Manul ini adalah perubahan RAM atau bidang kemiringan untuk turun dari belakang Ditambahkan juga perlindungan samping yang ditingkatkan dan penggunaan mesin baru Turbo Charge Kemudian, peningkatan sistem pengendalian tembakan modern yang memungkinkan komputer pada rampur ini mengidentifikasikan dan menangkap target secara otomatis pada layan serta melepas tembakan pada jarak hingga 4 km Sistem kendali tembakan Manul dapat menemukan target yang disamarkan dalam rentang spektrum yang berbeda dalam mode pasif dan aktif Komputer dengan mudah menangkap objek dan secara otomatis menembak ke arah pergerakan target atas perintah komandan kendaraan Pihak pabrikan mengklaim bahwa Manul mampu melumpuhkan kendaraan tempur berlapis baja ringan pada jarak 4 km secara akurat BMP-3M Manul dipersenjatai sebuah meriam otomatis 2A42 kaliber 30 mm berkapasitas 500 peluru Nah, ketika mengenai target, amunisinya dapat menembus kendaraan lapis baja ringan dan bahkan mampu melumpuhkan tank dengan pelapis baja tercanggih sekalipun Sedangkan untuk persenjataan sekunder, Rampur Infantri baru ini juga dilengkapi dengan sepasang senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm dengan kapasitas hingga 2.000 peluru Jika terpaksa harus bertempur melawan MBT, Manul ternyata masih memiliki fitur utama lainnya yaitu kemampuannya untuk membawa rudal anti-tank 9M-133 Kornet yang berjangkauan hingga 8 km Hulu ledak rudal Kornet dapat membakar lapisan baja tank homogen setebal 14 cm Rudal seberat 4,6 kg High Explosion merupakan salah satu sistem rudal anti-tank paling tangguh di dunia saat ini Dalam pasar ekspor, Manul akan bersaing ketat dengan M2 Bradley buatan negeri Paman Sam Di sini pun, pihak pabrikan masih berani loh untuk menjamin bahwa dari segi perbandingan persenjataan BMP-3M Manul masih lebih unggul, karena sejauh ini Bradley hanya dibekali dengan senjata meriam otomatis 25mm dan meriam anti-tank TOW yang sudah usang Manul juga unggul dari sisi kapasitas angkut, karena mampu menampung hingga 10 tentara bersenjata lengkap dibanding Bradley yang hanya mampu diisi 6 tentara Sedangkan jika ditilik dari sisi bobot, Manul lebih ringan dibandingkan Bradley yang mencapai 30 ton Namun dari sisi proteksi, kedua ranpur ini bisa dikatakan seimbang loh karena keduanya dapat menahan proyektil peluru kaliber 25 dan 30mm pada bagian frontal dan serangan RPG dari samping Rencananya, BMP-3M Manul ini akan diproyeksikan untuk pasar Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara Terima kasih telah menonton!